Pemirsa viral, sebuah video seorang pelajar sekolah dasar yang mengikuti lomba baris berbaris terjatuh setelah diserempet motor. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan pada bagian kaki dan tangan. Dua hari terakhir, sebuah video viral di media sosial menghebohkan warga kota Blita. Bagaimana tidak salah satu peserta barisan sekolah dasar terjatuh setelah diserempet seorang pengendara motor. Ironisnya pengendara tersebut enggan bertanggung jawab, tapi justru kabur melarikan diri. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan pada bagian kaki dan tangan. Warga sekitar menyesalkan kejadian tersebut, apalagi yang menjadi korban anak kecil yang sedang mengikuti lomba baris. Sementara itu, polisi langsung mengecek TKP dan mencari pelaku yang diduga tempat tinggalnya tak jauh dari lokasi kejadian. Sampai diserempet seperti itu. Terus pelakunya kok, tidak bertanggung jawab, lari, harusnya itu jadi tolong lah anaknya itu. Kasian tolongnya sih anaknya. Ya, sangat kasihan. Untuk itu kan ya dia juga meramaikan 17 Agustus kan gitu loh, memperingati itu kok. Berbaris-berbaris kok diserempet orang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk laka yang viral anak SD di serempet sama sepeda motor, itu tindakan kami kita biarkan oleh sekitar kota, langsung cek di TKP oleh unit laka lantas, oleh unit laka lantas kita cek apakah ada JTTP di sana. Namun, untuk laporan dalam hal ini, laporan kecelakaan terkait serempet ANSD yang serempet oleh motor itu masih belum masuk ke tindakan. Cuma tindakan kami itu kita jemput bola, kita langsung ke TKP, kita lihat di sekitaran JTTP itu apakah ada JTTP TV. Jika ada, pasti kita lihat. Kalau ada terduga pelaku yang nerempet, ya pasti kita cari. AKP hadis menambahkan, meski tidak mengakibatkan kejadian fatal, namun ia berharap pelaku beritikat baik pada korban.